Intro Setelah pasar gadget dipanjari produk smartphone dan komputer cincin atau laptop, kini pecinta teknologi tinggi dimanjakan dengan kehadiran komputer tablet. Sejak bulan Januari 2010, Apple meluncurkan komputer tabletnya dengan nama produk iPad. Produk ini dirancang sebagai sebuah perangkat digital yang berada di antara smartphone dan laptop. Pesona iPad memang luar biasa. Setelah tembus 1 juta unit pada peluncuran perdana iPad generasi pertama selama 28 hari, iPad generasi kedua justru hanya membutuhkan waktu 2 minggu setelah peluncuran perdana-nya di bulan Maret 2011. Kan Apple semboyannya tuh think differently. Kalau saya bilang iPad tuh nggak user friendly. Tapi saya kalau sebagai user, saya puas sama produk Apple karena yang pertama dia tuh apa ya? iCandy, catchy, selain dari fisiknya, feature-nya, meskipun agak lebih repot. Besarnya permintaan pasar terhadap komputer tablet juga menggiurkan Samsung untuk mengeluarkan produk sejenis. Bulan September 2010, Samsung Galaxy Tab pun diluncurkan. Berbasis Android, Samsung Galaxy Tab juga dirancang lebih kecil dan ringan dengan diagonal layar yang lebih kecil yaitu 7 inci. Samsung itu untuk speknya dia memang gini. Dan memang untuk resolusinya dia nggak jauh beda dengan next. Yang penting Samsung ini dia kalau mereka itu no control. Kebanyakan mereka mencari kekurangan iPad. Yang iPad tidak bisa di situ, orang beli Android yang bisa. Perang produk antara Apple dan Samsung memberikan konsumen pilihan untuk membeli teknologi sesuai kebutuhan. Terlebih dengan modelnya yang fashionable, gadget yang satu ini menjadi bagian dari gaya hidup. Lihat saja Stephen, meski telah memiliki iPad generasi pertama, Stephen tetap tertarik untuk membeli teknologi yang ditawarkan tablet keluaran Samsung. Dan bagi konsumen dengan baju terendah, kini komputer tablet berbasis Android juga diramaikan oleh produk Cina yang lebih murah. Dari Jakarta, Isma Rumi, Gunawan, TV One, Pengabarkan. Ya pemirsa di segmen ini kami akan menghadirkan perbincangan tentang Anda yang mungkin bisa dijadikan referensi bagi Anda yang mungkin sudah memilih komputer tablet. Apakah memilih iPad ataukah G-Tab. Nah ini nanti ada narasumber saya yang akan mem-breakdown apa saja keunggulan dari masing-masing gadgetnya. Ada Mas Arief Burhanuddin, kemudian ada Pak Antoni Sujaya dan Abimanyu Wahyu Hidayat. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Oke tadi kan kita sudah lihat paket beritanya di mana keunggulan dari masing-masing gadget. Kalau dari Pak Antoni Sujaya sendiri sebagai pengguna iPad, ini merasakan keunggulannya ini apa Pak? Ya, kalau Apple kita sudah tahu ya bahwa Apple itu terkena dengan kemudahan penggunaan. Caranya gampang, kita sedorin sama anak kecil, apakah dia bisa jalanin itu seketika, itu berarti produk itu sangat gampang digunakan. Nah ternyata Apple itu sangat mudah, dari anak umur 2 tahun pun sudah bisa menjalankannya. Malah kadang-kadang disita gitu ya, itu satu. Kemudian kedua, itu karena desainnya bagus ya, saya senang bahwa desainnya itu kita, Apple itu bikin tidak sembarangan. Setelah kita pakai, karena saya juga pakai Mac ya, itu nyambung, environmentnya itu nyambung, antar device nyambung. Kemudian kalau kita pindah dari si iPad, kemudian kita pindah ke iPod Touch, kita pindah ke iPhone, itu feel pakainya sama. Kita nggak perlu belajar. Kita belajar satu device, semua itu bisa. Jadi sistemnya udah dibikin sama. Jadi learning curve-nya itu nggak perlu susah. Oke berarti user friendly dan kemudian sistemnya sudah terindikasi dengan gadget-gadget yang lain. Itu dua keunggulan dari iPad. Nah ini bagaimana kalau G-Tab sendiri? Oke, kalau kita membicarakan G-Tab ya, kita kan berarti membicarakan tentang sistem operasi yang ada di dalamnya Android. Ngomongin Android, kita akan ngomongin siapa yang ada di belakangnya, yaitu Google. Nah, yang menjadi keunggulan dari Android adalah Google Mobile Support-nya. Kita mungkin sering memakai search engine-nya, kemudian email, YouTube, siapa sih yang nggak kenal YouTube sekarang ya. Jadi salah satu keunggulan Android adalah aplikasi dan support-nya dari Google. Selain itu, kalau dari sisi user interface, kemudian dari sisi tampilan, dari sisi device, device sebenarnya sama, hampir semua tablet mempunyai keunggulan masing-masing, tapi secara form factor, secara penggunaan, sebenarnya sama, hampir sama. Yang membedakan adalah support dari masing-masing vendor. Kalau Apple, misalnya Apple kan di-support dengan iCloud-nya, kemudian iMessage-nya. Begitu juga dengan Android. Android full support oleh Google. Ada Gmail, email, kemudian search engine, map-nya, peta, kemudian YouTube, dan browser-nya. Jadi keunggulan Android adalah di-support dari Google-nya. Itu dari sistem OS-nya, kemudian dari desainnya gimana, Pak? Dari desainnya, kalau kita lihat ya, desainnya sangat handy ya. Baik di sisi gramasi, dia sangat ringan, di bawah 600 gram. Kemudian meskipun lebih lebar, dia lebih tipis. Nggak sampai 1 cm. Kemudian karena sebagian besar bodinya dari plastik, otomatis beratnya lebih ringan. Lebih ringan. Oke. Bisa mungkin ditunjukkan masing-masing gadget-nya. Baik, yang menggunakan OS Android. Dan bisa diperlihatkan kamera mungkin? Di-zoom in. Ini desainnya. Kalau kita mengenal G-Tub yang awalnya, memang lebih kecil dan banyak masyarakat yang menilai desain tersebut lebih handy. Kalau dari iPad sendiri kan, orang menilai sebenarnya desainnya besar begitu. Tapi apakah ini tidak mengganggu kenyamanan, Pak? Justru saya itu cari iPad karena layarnya besar. Oh, justru? Justru layarnya besar. Kenapa? Saya banyak kerja untuk meremute. Jadi kita bisa meremute si komputer. Di kantor saya banyak komputer. Kalau saya di belakang, saya bolak-balik susah. Saya bisa remote dari sini. Misalnya di sana perlu kerjaan apa, saya tinggal remote dari sini. Kalau layarnya kecil, itu susah. Nah, kemudian mengetik di device touch, kalau yang pernah nyobain, itu kalau pertama kali itu bikin kesel. Karena mengetiknya, ini kok nggak kerasa karena tidak ada respon kan dari layar kan. Kita mengetik salah terus. Kalau ini layarnya gede. Oke. Kalau dari Pak Abimanyu sendiri, bagaimana Pak melihat keunggulan G-Tub yang sudah disampaikan, kemudian dengan keunggulan iPad, jika dibandingkan, memang kan masyarakat punya seleranya sendiri-sendiri. Kalau Pak Abimanyu sendiri, seleranya kemana nih, Pak? Lihat ke orangnya. Oke. Jadi sekarang seorang jangan membeli perangkat itu berdasarkan alatnya itu apa, atau kata teman ini apa yang di baik-baiknya, tapi sekarang kembali ke diri dia dulu, kebutuhan dia apa. Ya jangan sampai nanti jadi gaya berpikir, jadi konsumtif ya. Kalau dia memang tidak ada kebutuhan, sering browsing, tidak ada kebutuhan mobilitas, maka dia sebetulnya pakai perangkat yang kecil, yang biasa aja misalnya, ya gadget itu udah cukup gitu. Tapi kalau dia memang butuh perangkat yang lebih besar, dan kemudian dibutuh akses yang sesuai dengan gadgetnya masing-masing, maka itu dia pasti, itu lebih bermanfaat bagi dia. Oke. Lalu kalau lihat dari interoperability misalnya, kalau di Android memang yang lebih baik, karena dia didukung oleh berbagai brand. Jadi satu perangkat, kemudian pendukungnya multiple brand macam-macam, bahkan kalau kayak di Samsung, itu kan ada Samsung dari ada yang mulai 7 inci, 10.1, 8.9, sekarang keluar 7.7, dia sangat aktif sekali ya. Dan kalau dibilang misalnya ada yang kita bisa dari gadget yang paling kecil, di iPhone, iPod kemudian masuk ke iPad bisa exchange, di Android juga ada. Jadi kembali ke kebutuhan di sana. Oke, kembali ke kebutuhannya. Tapi kita akan, kita ingin mengetahui sebetulnya mana yang lebih mudah digunakan juga bagi para masyarakat yang betul-betul new user gitu. Tapi nanti sesaat lagi setelah juda iklan berikut ini pemirsa.